P.T. Goto Gojek Tokopedia TBK atau Goto resmi melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sekitar 1.300 karyawan. Perusahaan mengklaim langkah ini cara untuk beradaptasi dengan tantangan global yang berdampak besar terhadap Goto. Berdasarkan sumber yang diterima bisnis, jumlah karyawan yang dirampingkan oleh Goto sebanyak 1.300 karyawan atau 12 persen, dari total 9.630 karyawan. Manajemen juga menyebut karyawan yang terdampak telah mendapat pemberitahuan hari ini. Nantinya, karyawan yang terdampak akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang berlaku. Dengan demikian, karyawan yang berbasis di Indonesia akan mendapat kompensasi sesuai peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Manajemen menilai Goto harus berupaya untuk berakselerasi menjadi bisnis yang mandiri secara finansial dan tumbuh secara sustainable dalam jangka panjang. Kedepannya, Goto akan fokus kepada layanan inti yang terdiri dari on-demand, e-commerce, dan financial technology. Sementara itu, Goto mengklaim mencatatkan pertumbuhan yang konsisten dalam tiga layanan inti tersebut dengan mendorong peningkatan jumlah pengguna multiplatform, alokasi secara efektif, dan membangun sinergi terintegrasi dalam ekosistem. Manajemen menjelaskan adanya kebijakan PHK tersebut tidak akan mempengaruhi layanan Goto kepada konsumen maupun para mitra pengemudi dan pedagang. Di sisi lain, salah satu investor Goto, anak usaha PT Telkom Indonesia Persero TBK atau TLKM, Telkomsel, menyampaikan pandangannya terkait aksi pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan Goto. Vice Presiden Corporate Communication Telkomsel Saki Hamzat Bramono menerangkan, sebagai salah satu investor, Telkomsel menghormati kebijakan yang diambil oleh manajemen Goto. Telkomsel meyakini kebijakan tersebut telah melalui pertimbangan bisnis yang matang untuk jangka panjang dan memperhatikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi manajemen Goto kepada karyawan terdampak, katanya kepada bisnis Jumat 18 November 2022. Terima kasih telah menonton!